Anda berada di alam dan bukti. Tuobadong dan tiga lainnya tidak memiliki bukti apapun. Ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, ekspresi mereka berubah dan menjadi sedikit jelek. Namun selain mereka berempat, hanya dua orang di depannya yang merupakan ahli yang memahami kekuatan hukum. Yang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mencuri artefak magis tingkat rendah, pil pencarian bumi, tepat di depan mereka. Nonading, hidangan di restoran Cloud Mist Anda enak. Saya akan datang lagi lain kali. Ningki tersenyum dan bersiap untuk pergi. Tubuh Tuobadong bergerak sedikit dan menghentikan Ningki. Ketika cendikiawan langit dan bumi melihat ini, dia tersenyum dan mundur selangkah. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran sia-sia ini. Kamu ingin menahanku di sini? Ningki memandang Tuobadong dan tiga lainnya dan tersenyum. Yang mulia, guru kami akan tiba di Menara Misti Cloud dalam tiga hari. Dengan kemampuan guru, dia pasti akan mengetahui siapa yang mencuri barang-barang dari Menara Misti Cloud. Oleh karena itu, sebelum itu, kalian berdua tidak boleh mengambil setengah langkah pun keluar Misti Cloud Tower untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Tuobadong berkata dengan jelas. Apakah tuan dari kalian berempat ahli dan rilem? Sarjana langit dan bumi tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Tuobadong mengangguk. Kalau begitu aku bersedia tinggal di sini selama tiga hari. Sarjana langit dan bumi tersenyum. Ketika Tuobadong dan tiga orang lainnya melihat ini, kecurigaan mereka terhadap cendikiawan langit dan bumi berkurang. Sebaliknya, Ningki justru menjadi tersangkan nomor satu mereka. Saat ini, pelanggan restoran Yunwu melihat sekelompok orang dengan anggun berjalan ke lantai dua. Orang yang memimpin kelompok itu mengenakan jubah naga kuning cerah, dan auranya sedalam jurang. Di sampingnya, ada seorang kasim tua dengan ekspresi muram dan sekelompok pangeran. Kaisar. Kaisar datang secara pribadi. Itu tidak aneh. Latar belakang beberapa orang ini sungguh luar biasa. Jika di masa lalu, status Kaisar Agung Sembilan Wilayah adalah yang tertinggi dan bisa dibandingkan dengan nenek moyang dari sembilan klan besar. Namun sekarang, dou di kelas bukanlah apa-apa. Hanya dengan memahami kekuatan hukum seseorang dapat melampaui status seekor semut. Orang yang datang adalah Kaisar Kekaisaran Jeusyu, Kaisar Agung Kekaisaran Jeusyu. Setiap Kaisar Kekaisaran Jeusyu memiliki gelar eksklusif ini. Dikabarkan bahwa Kaisar Jeusyu saat ini telah berkultivasi selama lebih dari 2300 tahun dan sudah menjadi Kaisar Bintang Tujuh dari Alamdo. Tingkat budidayanya bisa dianggap luar biasa di antara Kaisar Jeusyu di setiap generasi. Dia jarang menunjukkan wajahnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Tidak disangka dia akan muncul di Cloud Mist Restaurant hari ini. Tatapan Kaisar Jeusyu menyapu ding-ling sebelum mendarat pada kelompok empat orang Tuobadong. Senyuman terlihat di wajahnya saat dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Saudara-saudara senior, apakah kamu dari Sekte Serigala Serakah? Ya. Tuobadong dan tiga lainnya mengangguk acuh tak acuh. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada orang di depan mereka. Di Sekte Serigala Serakah, kekuatan Kaisar Agung Sembilan Wilayah hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah ke bawah di antara para murid pelataran luar. Tentu saja, sikap yang baik tidak diperlukan. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Agung Sembilan Prefektur adalah murid pelataran luar dari Sekte Serigala Serakah mereka, Tuobadong dan tiga lainnya bahkan tidak akan peduli padanya. Empat kakak senior, saya Suhengtau. Senior Tuobadong secara pribadi menerima saya sebagai murid luar dari Sekte Serigala Serakah. Setelah Kaisar Jeusyu memastikan asal-usul keempatnya, dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Apa? Kaisar Agung adalah murid pelataran luar dari Sekte Serigala Serakah. Dengan kata lain, Sekte dibalik keempatnya. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut. Bahkan para pangeran pun terkejut. Mereka telah menerima kabar dari Kaisar Jeusyu hari ini dan mengikutinya ke restoran Cloud Mist. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di restoran Cloud Mist hingga mereka begitu berhati-hati, tapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Berita itu terlalu mengejutkan. Selain Menara Kaisar Putih, bahkan Kekaisaran Jeusyu punya hubungan dengan Sekte Serigala Serakah. Mungkinkah Tuobadong ini benar-benar berasal dari klan Tuoba? Lalu berapa banyak dari 35 sekte teratas yang tersisa yang berhubungan dengannya? Mata Ningki sedikit menyipit. Selanjutnya, dia melihat wajah yang familiar di antara kelompok pangeran di belakang Kaisar Jeusyu. Dia sudah menjadi Dozong bintang 4. Kecepatan kultifasinya dianggap rata-rata di Dongsuan. Ningki memandang pangeran ke-13, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat itu, pangeran ke-13 berada di peringkat ke-9 dalam peringkat naga. Tidak termasuk klan naga, dia adalah manusia dengan peringkat tertinggi di peringkat naga. Pertarungan antara dia dan pangeran ke-13 tidaklah terlalu mudah. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu, dan budidaya pangeran ke-13 juga meningkat. Jika dia diberi waktu beberapa dekade lagi, dia pasti akan menjadi Dozong dengan bakatnya, yang setara dengan jenius tertinggi dari sembilan klan besar. Su Heng Tau? Iya, guru telah menyebutkannya kepada kami. Senang sekali Anda ada di sini hari ini. Perintahkan orang untuk menutup ibu kota dan melarang orang biasa masuk atau keluar. Restoran Cloud Miss telah kehilangan sesuatu. Jika kita tidak melakukannya, tidak menemukannya, guru pasti akan menyalahkan kita ketika dia tiba dalam tiga hari. Tuo Badong berkata dengan lemah. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik Ningki. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Restoran Cloud Miss kehilangan sesuatu. Mungkinkah itu kitab kehidupan dan kematian? Wajah Su Heng Tau menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, dia menganggup dan menunjuk ke Kasim Tua di sampingnya. Kasim Tua itu segera pergi. Empat senior, kali ini aku datang untuk meminta kalian berempat melihatnya. Apakah ada di antara putra-putraku yang bisa memasuki sekte Serigala Serakah? Su Heng Tau tersenyum dan berbicara kepada Tuo Badong dengan nada mengjilat. Ayah sangat menghormati keempat orang ini. Tingkat budidaya mereka tidak bisa diremehkan. Sekte Serigala Serakah? Bahkan tingkat budidaya ayah hanyalah milik murid luar. Mungkinkah itu adalah sekte yang kuat seperti klan naga, sembilan istana, delapan sekte, dan empat klan besar? Jika saya bisa memasukinya, kecepatan latihan saya pasti akan melonjak. Semua pangeran memiliki ekspresi berbeda ketika memikirkan hal ini. Kebanyakan dari mereka diam-diam melirik pangeran ke-13. Mereka sadar akan potensi saudara ke-13 ini. Namun, semua orang melihat ke arah pangeran pertama lagi. Pemuda yang berdiri di belakang Su Heng Tau adalah putra pertama Su Heng Tau dan pangeran pertama kekaisaran sembilan provinsi. Kultifasinya sudah berada di puncak alam Dowsun. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk melangkah ke ranah Dowseng. Dia seratus tahun lebih tua dari pangeran ke-2 dan hampir 200 tahun lebih tua dari pangeran ke-13. Dari segi potensi, dia tidak lebih lemah dari pangeran ke-13. Kami akan membicarakan masalah ini ketika guru tiba. Tuo Basi berkata dengan tidak sabar. Iya-iya. Su Heng Tau tersenyum dan mengangguk. Namun, Tuo Badong menatap ke arah para pangeran dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Hati Su Heng Tau dan yang lainnya tenggelam saat melihat ini. Pihak lain sepertinya tidak puas dengan potensi setiap orang. Mengapa orang ini terus menatapku? Pangeran ke-13 merasakan tatapan Ningki dan sedikit terkejut. Namun, dia melihat Ningki tersenyum padanya. Karena dia tidak mengetahui latar belakang Ningki, Pangeran ke-13 membalas dengan senyuman. Semuanya, masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan pamit dulu. Ningki tersenyum pada Tuoba Dong dan tiga orang lainnya sebelum dia berdiri dan pergi. Senior berkata bahwa kamu harus menunggu di sini sampai guru tiba sebelum pergi. Tuoba Si, Tuoba Bei, dan Tuoba Nan berdiri bersama dan menghalangi jalan Ningki. Namun, mereka bertiga tiba-tiba merasakan aura dingin dan menakutkan keluar dari tubuh Ningki. Kamu berada di Dou dan Rilem 972. Saya Ning Bei Xuan. Apa, dia berada di alam Dou dan... Ketika Tuoba Dong mengatakan ini, semua orang di restoran Cloud Mist memandang Ningki dengan kaget. Banyak dari mereka yang menjatuhkan sumpitnya tanpa menyadarinya. Ekspresi keheranan melintas di wajah sarjana langit dan bumi. Dia juga baru saja merasakan aura nomologis yang menakutkan. Kejutan di hatinya hanya akan lebih besar daripada Tuoba Dong, tidak kurang, karena dia baru saja duduk di meja yang sama dengan orang ini. Seorang ahli Dou dan Rilem. Dia terlihat sangat muda. Zhongli Huatian menatap kosong ke arah Ningki, dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Su Hengtau terkejut. Orang ini adalah ahli Dou dan Rilem. Mungkinkah naga dan iblis itu berasal dari tempat itu? Dia hanya tersenyum padaku. Mengapa ahli Dou dan Rilem tersenyum padaku? Apakah dia pernah melihatku sebelumnya? Itu tidak mungkin. Pangeran ke-13 memandang Ningki dengan kaget saat keraguan muncul di hatinya. Kamu masih ingin menghalangi jalanku? Ningki memandang Tuoba Dong dan tiga lainnya sambil tersenyum tipis. Senior, kami berempat telah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan kami. Tuoba Dong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Mereka berbeda dari sarjana langit dan bumi. Bagaimanapun, mereka adalah murid sekte luar dari sekte Serigala Serakah. Di sekte Serigala Serakah, meskipun tidak banyak ahli pertempuran dan alam, masih ada sekitar seratus dari mereka. Di antara mereka, ada tiga belas ahli pertempuran tahap akhir dan rilem. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tahu bahwa Ningki adalah ahli Do dan rilem, mereka tidak akan takut karena hal ini. Mereka hanya merasa takut. Ningki memandang Tuoba Dong dan tersenyum. Saat hendak pergi, suara Tuoba Dong tiba-tiba terdengar lagi. Senior, tolong tinggalkan namamu. Saat tuanku datang, dia mungkin akan datang berkunjung. Gurumu adalah Tuoba Suang. Ningki tiba-tiba berbalik dan bertanya. Ekspresi Tuoba Dong dan yang lainnya berubah drastis. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa orang di depan mereka tidak terduga. Bagaimana dia tahu nama majikan mereka? Apakah dia juga berasal dari tempat itu? Nama Fanaguru memang Tuoba Kang. Tuoba Dong buru-buru mengangguk. Senior kenal dengan guru. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Aku sudah menunggunya di ibu kota selama tiga hari. Ngomong-ngomong, namaku Ningbaixuan. Ningki tersenyum tipis. Pada saat ini, penampilannya telah berubah saat dia menarik seni hebat sembilan fase dan kembali ke penampilan aslinya. Jika dia bahkan tidak berani mengungkapkan identitas aslinya saat menghadapi Tuoba Kang, maka dia sudah kalah sebelum pertarungan dimulai. Tidak, utara, mistik. Hualala, di antara pelanggan restoran Yunwu, beberapa dari mereka sangat terkejut hingga terjatuh. Sebelumnya, mereka masih berbicara tentang Ningki tanpa malu-malu, dan tidak ada kekurangan kata-kata yang menyombongkan diri. Apakah itu berarti Ningki telah mendengar semua yang mereka katakan? Memikirkan hal ini, banyak orang yang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mengapa Ningbaixuan masih hidup? Dia benar-benar telah menerobos ke alam dodan. Berita ini terlalu eksplosif. Dari kelihatannya, hilangnya sekte Cloud Rising tidak seperti yang kita bayangkan. Selain naga dan iblis, siapa lagi yang bisa menghancurkan sekte yang memiliki ahli alam dodan? Itu dia. Pangeran ke-13 memandang Ningki dengan kaget. Mulutnya sedikit terbuka. Dia akhirnya tahu mengapa Ningki baru saja tersenyum padanya. Ekspresi pangeran ke-7 tidak sedap dipandang. Hubungannya sebelumnya dengan Ningki tidak menyenangkan. Kemudian, ketika dia menyaksikan pertumbuhan Ningki dari bukan siapa-siapa hingga dia bisa menekan sembilan klan super, dia diam-diam memutuskan untuk tidak pernah bertemu langsung dengan Ningki. Pada akhirnya, Ningki, yang semua orang mengira telah dibunuh oleh buku kehidupan dan kematian, muncul lagi, dan dia masih berada di menara berkabut. Kultifasinya juga berubah drastis, dan dia telah menjadi ahli dodan rilem. Orang ini adalah Ningbaixuan. Aku hanya mendengar namanya tapi belum pernah melihatnya. Hari ini, aku akhirnya bisa melihat penampilan aslinya. Banyak pangeran yang penasaran dengan Ningki sekaligus mengaguminya. Mata mereka bersinar karena kegembiraan. Ningbaixuan, ahli dodan rilem ini adalah Ningbaixuan. Wajah Zhongli watian pucat saat dia melihat ke arah Ningki. Dia tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya hari ini. Jika Ningki adalah ahli dodan rilem, maka harapannya untuk membalas dendam seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Tubuh cendikiawan langit dan bumi bergetar. Senyuman yang selama ini menggantung di wajahnya seketika menghilang dan digantikan oleh rasa takut dan kebingungan. Dia tidak menyangka orang yang dia cari akan muncul di hadapannya dengan cara seperti itu. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam dodan dalam waktu sesingkat itu? Sarjana langit dan bumi berpikir dengan enggan. Dia telah berada di puncak alam dodi selama lebih dari seribu tahun, tetapi dia masih tidak dapat menerobos ke alam dodan. Seorang junior kini telah melampaui dia. Dalam sekejap, jiwanya sangat terpengaruh. Ningbaixuan, dodan rilem. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya pasti tidak akan mempercayainya. Suhengtau memandang Ningki dan senyum pahit muncul di matanya. Dia telah mendengar nama ini berkali-kali. Jika itu adalah kaisar lain, mereka pasti sudah mencoba merekrutnya. Namun, dia tidak melakukan apapun karena dia tidak melihat Ningki sebagai ancaman. Selain identitasnya sebagai kaisar sembilan prefektur, ia juga merupakan murid sekte luar dari sekte Serigala Serakah. Jauh sebelum dunia berubah, dia memiliki pemahaman yang baik tentang alam di atas alam dodi. Tentu saja, visinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun, jika dia tahu bahwa Ningki akan menjadi ahli dodan rilem, dia pasti ingin berteman dengannya meskipun dia harus berkulit tebal. Ningbaixuan, nama yang familiar. Tuoba Dong dan tiga orang lainnya sedang berpikir keras. Setelah itu, tubuh mereka sedikit gemetar dan mereka memandang Ningki dengan kaget. Mungkinkah ini pria yang tuan mereka ingin mereka beri perhatian khusus? Selama ada kabar, mereka akan segera mengirim pesan balik. Tuoba si diam-diam menghancurkan gulungan batu giok di belakang punggungnya ketika tidak ada yang memperhatikan. Sepertinya Tuoba Dong sudah memberitahumu namaku sebelumnya. Oh benar, Ying Xiaojiu, Hou Jin, dan Chen Zikiong, bagaimana kabar kalian bertiga? Ningki tersenyum. Hou Jin dan Chen Zikiong melihat perubahan dunia dengan mata kepala mereka sendiri dan mengetahui bahwa Ningki memiliki garis keturunan ras surgawi. Jika Tuoba Dong tidak berencana melaporkan berita ini, mereka bertiga pasti akan dikendalikan olehnya begitu mereka kembali ke Sekte Serigala Serakah. Benar saja, Tuoba Dong tanpa sadar berkata, mereka bertiga baru saja kembali ke Sekte dan dihukum di gunung belakang selama 20 tahun karena ketidakmampuan mereka. Oh saya mengerti. Ningki tersenyum dan memandang cendikiawan langit dan bumi. Cendikiawan langit dan bumi, Anda selalu ingin menemukan saya. Hari ini, saya berdiri di sini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan di depan saya. Sarjana langit dan bumi. Pemuda ini adalah sarjana langit dan bumi. Pelanggan restoran Cloud Mist kembali terkejut. Su Heng Tau dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka melihat cendikiawan langit dan bumi dan Song Li Huatian. 973 Salah paham, bukan itu yang dikatakan bawahanku. Mereka bilang kamu mencariku di Dong Xuan seperti orang gila. Apa alasannya? Apakah Anda mencoba membalaskan dendam orang ini? Ningki tersenyum dan memandang Song Li Huatian. Song Li Huatian ingin menatap mata Ningki dengan berani, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia menundukkan kepalanya sebentar. Anak buahnya, seperti yang diharapkan, Cloud Reaching Sacred Ground tidak hilang. Mata para pengunjung menjadi cerah. Jika cicitku menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati, senior. Ketika cendikiawan langit dan bumi mengucapkan kata, senior, sedikit keraguan muncul di matanya. Bagaimanapun, Ningki jauh lebih muda darinya. Dia bahkan dapat menyimpulkan usia Ningki dari informasi yang dia kirimkan kepada orang-orang untuk mencari Ningki di Kekaisaran Kintang. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengucapkan dua kata tersebut. Terlepas dari seberapa muda pihak lain, seorang ahli Doudan Stage adalah seorang ahli Doudan Stage. Pada tingkat ini, seorang Doudi seperti dia yang telah memahami kekuatan satu hukum hanyalah keberadaan seperti semut. Bagus. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kali ini, Ningki benar-benar pergi. Tuobadong dan tiga lainnya tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Ningki menghilang dari restoran Yunwu. Saya tidak menyangka Ningbaixuan, oh, senior Ning telah menerobos ke alam Doudan. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu mengerikan. Suhengtau memaksakan senyum dan berkata ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. Adik Su, aku ingin tahu segalanya tentang dia sejak dia masih muda. Kamu seharusnya punya informasi tentang dia, kan? Tuobadong berkata dengan suara yang dalam. Iya. Faktanya, selain apa yang terjadi ketika dia masih muda, kebanyakan orang di Dongsuan pada dasarnya mengetahui semua yang terjadi setelah itu. Suhengtau menganggup dan berkata. Lembaga Misteri Ilahi Ningki tidak melewati pintu masuk utama tetapi langsung mendarat di halaman Pak Tua Jin. Dia kebetulan melihat Mondulu keluar dari kamar Pak Tua Jin. Saudara Ning, kamu kembali. Mata Mondulu berbinar. Yang lain mengira Ningki sudah mati, tetapi Mondulu tidak berpikir demikian. Sein Jin tahu kemana Ningki pergi dan telah memberi isyarat padanya. Saudara Meng. Ningki tersenyum dan maju untuk memeluknya. Auramu menjadi lebih tebal. Apakah kamu membuat terobosan dalam kultifasimu? Mondulu memandang Ningki dengan iri. Iya, menurutku begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Selama beberapa tahun ini, Mondulu sudah berada di puncak kelas Dou Sun. Dia hanya berjarak setengah langkah dari kelas Dou Seng. Saat itu, ketika dia baru saja bertemu Mondulu, dia hanyalah seorang Dou Ling kecil. Sekarang, dia telah menembus belenggu kelas Dou Di, menggabungkan Dou Dan, dan maju ke kelas Dou Dan. Apakah senior Jin ada di dalam? Ningki tertawa. Anak baik, kamu berhasil menerobos lagi. Sebelum Mondulu sempat menjawab, Pak Tua Jin sudah muncul di hadapan mereka seperti embusan angin. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah karena terkejut, lalu menghela nafas kagum. Sebuah terobosan kecil. Ningki tersenyum rendah hati. Kamu harusnya tahu kalau cendikiawan langit dan bumi sedang mencarimu, kan? Dengan kekuatan Anda saat ini, seberapa besar jarak antara Anda dan dia? Golden Saint tidak dapat melihat tingkat kultifasi Ningki saat ini. Dibandingkan dengan cendikiawan langit dan bumi, apakah guru salah meminum obat? Dengan bakat saudara Ning, Anda seharusnya sudah maju ke kelas Dodi. Mondulu diam-diam memutar matanya. Sarjana langit dan bumi. Haha, aku baru saja melihatnya di Misty Tower. Ningki tertawa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia seharusnya tidak berani mencari masalah denganku, kan? Kecuali dia gila. Apa? Mondulu sedikit terkejut. Apakah yang dimaksud Ningki adalah, dia sudah lebih kuat dari cendikiawan langit dan bumi? Semua orang tahu bahwa cendikiawan langit dan bumi adalah satu-satunya ahli yang mampu memadatkan kekuatan hukum. Bahkan ketiga kaisar naga tidak berani menentangnya. Dari mana Ningki mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah kamu sudah memahami kekuatan hukum? Patuajin berpikir lebih dalam dari Mondulu. Sejak Ningki memberinya garis keturunan ras bermata tiga, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode Ningki. Ningki sedang membual atau telah memahami kekuatan hukum. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Membual berlagak. Berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, dia pada dasarnya bisa mengesampingkannya. Lalu, hanya ada kemungkinan kedua. Memikirkan hal ini, nafas Sein Jin menjadi sedikit kasar. Jika Ningki telah memahami kekuatan hukum, setidaknya di benua ini setelah perubahan besar, dengan hubungannya dengan Ningki, itu setara dengan Kekaisaran Jiu Shu yang mendapatkan pendukung yang sangat kuat. Saat ini, Kaisar Dou tidak lagi berharga. Hanya para ahli yang memahami kekuatan hukum yang memiliki pendapat tertentu di benua ini. Ningki hanya tersenyum. Matanya tertuju pada pohon besar di halaman kecil. Dengan ketukan ringan, pohon itu dengan cepat membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan akhirnya berubah menjadi tumpukan bubuk. Hukum kayu. Mondulu tersentak saat melihat pemandangan ini. Jika metode seperti itu digunakan pada manusia, dampak mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Kekuatan hukum memang kuat. Douki tidak bisa dibandingkan dengannya. Pak Tua Jin menatap tumpukan debu dan tersenyum pahit. Dia juga bisa menghancurkan pohon itu menjadi bubuk, tapi itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan metode Ningki. Metode Ningki lebih tersembunyi dan tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Jika dia yang ditunjuk, dia mungkin akan berakhir seperti pohon itu. Elder Jin, apakah Anda membuat kemajuan dalam penelitian Anda baru-baru ini? Ningki tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Riset. Peluru pembunuh naga. Saya punya ide. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup. Jika Anda bisa mengubah kekuatan peluru pembunuh naga menjadi kekuatan hukum, apakah kekuatannya akan meningkat pesat? Mata patua Jin berbinar dan dia berkata dengan semangat tinggi. Setelah jeda, dia memandang Ningki dengan rakus dan berkata, misalnya, jika kekuatan hukum dapat disuntikkan ke dalam peluru pembunuh naga, kekuatan yang dihasilkan tidak akan terbayangkan. Oh. Mata Ningki berbinar, dia sangat tertarik dengan saran patua Jin. Setelah itu, patua Jin membicarakan penelitian terbarunya secara mendetail. Satu-satunya masalah adalah bagaimana mempertahankan kekuatan hukum setelah meninggalkan tubuhnya dan mencegahnya menghilang. Meskipun kekuatannya berkurang karena waktu, itu masih bisa diterima. Budidaya Ningki berada pada tahap awal alam dou dan, kecepatan pemulihan kekuatan hukum jauh lebih cepat daripada cendikiawan langit dan bumi dan yang lainnya. Meskipun dia hanya memiliki satu hukum kayu, dengan kecepatan pemulihannya, tidak menjadi masalah baginya untuk memadatkan 100 hukum kayu dalam sehari. 974. Ningbeiksuan ada di sini. Huh, masalah terbesarnya adalah kualitas bahan yang kami gunakan untuk membuat peluru pembunuh naga terlalu rendah. Mereka tidak bisa mempertahankan kekuatan hukum. Bahan-bahan ini cukup untuk membuat senjata tempur kelas atas surga. Senjata. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas setelah eksperimennya gagal lagi. Kualitas bahannya. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan pil pencarian bumi dari tas luar angkasanya. Ada kekuatan hukum yang samar di dalamnya, serta jejak jiwa ilahi yang tertinggal setelah dimurnikan. Ningki dengan santai menghapusnya, dan jejak jiwa ilahi menghilang tanpa jejak. Dia tahu pemilik barang ini akan merasakannya, tapi terus kenapa? Senior Jin, bagaimana menurutmu? Apakah cocok? Ningki melemparkan pil itu ke Saint Jin. Saint Jin mengambilnya dan melihatnya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berbisik. Ada jejak hukum di dalamnya. Apakah itu artefak Dharma? Ya, benar, tapi itu bukan artefak bermutu tinggi. Ini adalah sampah di antara artefak Dharma bermutu rendah. Ningki berkata dengan tenang. Item ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk mencari. Saat dia mendapatkannya, Ningki tahu bahwa itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu juga bukan the way upon yang defensif. Satu-satunya kegunaannya adalah menggunakan kekuatan hukum khusus untuk mencari target yang telah ditentukan. Itu adalah artefak Dharma tipe pendukung yang berguna bagi orang-orang tertentu, tetapi tidak bagi Ningki. Itu bukan sampah. Selama itu adalah artefak Dharma, itu bukan sampah. Orang tua itu memutar matanya ke arah Ningki dan menyentuh pil itu dengan gembira. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa ilahi untuk memeriksa strukturnya. Cara pembuatan artefak Dharma mirip dengan senjata tempur, namun ada beberapa perbedaan dalam perhitungannya. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita bisa melampirkan kekuatan hukum padanya dan membuat artefak Dharma kita sendiri. Kata lelaki tua itu sambil melihat pil itu. Senior Jin, hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Lagipula, kamu memiliki garis keturunan dari ras bermata tiga. Seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Ningki tersenyum. Mal pembunuh naga masih dalam proses peningkatan. Jika tidak, Ningki bisa saja membeli metode pembuatan artefak Dharma dari sana. Dia hanya bisa mengandalkan bakat Saint Jin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada celah di antara alis Saint Jin. Pada saat ini, celah itu perlahan terbuka dan seberkas cahaya kemasan keluar dari mata ketiganya, menyelimuti pil tersebut. Sesaat kemudian, Jin Seng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Beri saya waktu tiga hari dan saya akan bisa mendapatkan hasil. Kalau begitu aku akan menyerahkannya pada senior Jin untuk saat ini. Ningki tersenyum tipis dan menekankan kata, sementara. Jin Seng memutar matanya, aku tahu, kenapa aku menginginkan barang-barangmu. Tapi ketika aku tahu cara memperbaiki alat sihir, kamu harus bekerja sama denganku untuk memperbaiki beberapa alat sihir. Kalau tidak, kita tidak akan berdaya melawan Tuhan yang telah memadatkan kekuatan hukum. Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ningbeiksuan telah muncul kembali. Untuk pertama kalinya, buku kehidupan dan kematian gagal. Ningbeiksuan telah mencapai alam dan ketika Ningki berada di Akademi Rahasia Surgawi, berita tentang dirinya telah menyebar ke segala penjuru dengan ibu kota sebagai pusatnya. Seperti wabah, semua orang bergegas menuju ibu kota setelah mendengar berita kelas berat ini. Mereka semua ingin melihat seperti apa ahli Dou dan Rilem. Dongksuan kami juga memiliki ahli Dou dan Rilem. Jika ada yang berani menindas kultifator kami di masa depan, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Beberapa petani berkumpul di jalan-jalan ibu kota dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu ini, tapi aku menerima kabar bahwa ketiga Kaisar Naga berkumpul untuk menghadapi Senior Ning. Benarkah itu? Tentu saja benar. Selain ketiga Kaisar Naga, bahkan Sarjana Langit dan Bumi menyebut Senior Ning, Senior. Temanku melihatnya dengan matanya sendiri di Menara Yunwu. Cek-cek, bukankah Cendikiawan Langit dan Bumi mencari Ning Senior seperti orang gila? Apakah dia takut sekarang? Tidakkah kamu takut jika kamu jadi dia? Setiap gerakan Ahli Dou dan Rilem dipenuhi dengan kekuatan hukum. Bahkan 100 Cendikiawan Langit dan Bumi tidak akan bisa menandingi Senior Ning. Namun, ada berita lain yang kalian pasti tidak tahu. Kaisar Jeusukita sebenarnya adalah murid luar dari Sekte Serigala Serakah. Selain Sarjana Langit dan Bumi, ada empat orang lain di Menara Yunwu yang berada di level yang sama dengannya. Mereka semua adalah Kaisar Dou Puncak yang telah memadatkan kekuatan hukum. Seorang kultifator berkata secara misterius. Hai! Semua orang tersentak. Kaisar Jeusukita adalah murid luar dari Sekte Serigala Serakah. Dari mana datangnya Sekte Serigala Serakah ini? Saat ini, selain Ningki, Sekte Serigala Serakah telah menjadi topik diskusi terbesar kedua di ibu kota. Mengenai hilangnya Menara Yunwu, tidak ada yang peduli. Rumah Kekaisaran Wu Tuan Wu dan seorang wanita parubaya cantik saling menatap. Setelah beberapa saat, wanita parubaya itu berkata dengan suara pelan, Aku memang salah dalam masalah ini. Namun, para pembunuh yang kami kirimkan bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Dia seharusnya tidak mengingatnya. Masalah ini, kan? Tuan Kekaisaran Wu tersenyum pahit. Saya mendengar bahwa Ningbaixuan adalah orang yang menyimpan dendam. Kami telah mengirim pembunuh untuk membunuhnya dan Dongfang Hauji berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat ini? Saya hanya berharap wawasannya semakin luas dan dia tidak peduli lagi dengan kita. Untungnya, Lingfang telah pergi ke Dragonfield dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Wanita parubaya cantik itu berkata dengan suara rendah. Oh tidak, pangeran, Ning, Ning, Ning. Seorang pelayan berlari masuk dengan panik. Dia terengah-engah dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Namun, ketika Raja Kekaisaran Wu dan wanita parubaya cantik itu mendengar kata, Ning, mereka merasa tidak nyaman. Tamparan. Wanita parubaya cantik itu bergerak dan menamparkan wajah pelayan itu. Dia berteriak dengan dingin, bicaralah dengan benar. Iya, nyonya pertama, Ning Beixuan ada di sini. Dia sekarang berada di luar halaman. Beberapa tetua telah membawa orang untuk menghentikannya. Cepat pergi dan lihat. Pelayan itu menutupi wajahnya dan berkata dengan suara rendah. Ning Beixuan benar-benar datang. Jejak kepanikan muncul di mata wanita parubaya itu. Dia memandang Wu Imperial Lord dan bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, ini berkah, bukan kutukan. Ayo kita lihat bersama. Kata Raja Kekaisaran Wu dengan wajah cemberut. Pada saat ini, seorang tamu tak diundang telah tiba di Wu Imperial Mansion yang dijaga ketat. Semua ahli dari Wu Imperial Mansion berdiri di depan tamu tak diundang dengan ekspresi ketakutan. Senior, Senior Ning, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Wu Imperial Mansion? Tetua pertama dari Istana Kekaisaran Wu, seorang kultifator Dozun Bintang 6, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya pada Ning Ki. Semua orang memperhatikan bahwa tangannya tampak gemetar tanpa disadari. Tidak banyak, aku hanya ingin datang dan melihat. Di mana pangeranmu, kenapa dia belum keluar? Ning Ki tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Yang Mulia akan segera datang. Mohon tunggu sebentar. Tetua pertama berkata dengan suara rendah. 975. Hal terburuk yang bisa terjadi. Ning Ki tersenyum dan dengan santai berjalan ke pavilion batu di samping dan duduk. Gerakannya membuat hati semua orang bergetar. Mata mereka mengikuti Ning Ki. Ada yang penasaran, ada yang ketakutan, dan ada yang memiliki jejak pemujaan di matanya. Para tetua tidak berani duduk bersama Ning Ki. Mereka hanya bisa berdiri di luar pavilion dan berjaga seperti Kasim. Suasana ini tidak berlangsung lama. Ketika Tuan Wu dan Nyonya pertama muncul, semua orang merasa lega. Tulang punggung mereka telah tiba. Ning Senior, sudah beberapa tahun berlalu. Kamu masih tetap anggun seperti biasanya. Tuan Wu berjalan ke pavilion batu dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki. Nyonya pertama berdiri di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang Ning Ki tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Jika Ning Ki tidak mendengar dari Zoulu dan Ning bahwa Nyonya pertama adalah orang yang bersikeras meminta pavilion Kaisar Putih untuk membunuhnya dan Dong Fang Hao Jie, dia tidak akan percaya bahwa wanita cantik paru baya itu memiliki sifat seperti itu. Niat membunuh yang mendalam terhadapnya. Tuan Wu, saya tidak pantas disebut Senior. Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak sama sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa Senior Ning adalah ahli dalam alam dan bahkan sarjana langit dan bumi pun harus memanggilmu Senior. Beraninya aku melampaui batasanku. Tuan Wu tertawa datar. Melihat Ning Ki hanya tersenyum tanpa menjawab, sedikit kekhawatiran melintas di mata Marsial Lord. Dia melirik nyonya pertama dan berbisik kepada Ning Ki, Ning Senior, mengapa kamu datang ke kediamanku hari ini? Apa masalahnya, Tuan Wu? Anda harusnya tahu, kan? Ning Ki melirik Raja Wu dan terkekeh. Ini sedikit keraguan muncul di mata Raja Beladiri. Tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di Marsial King Manor. Dengan bunyi celepuk, Raja Beladiri berlutut di depan Ning Ki. Dia memandang Ning Ki dengan tulus dan berkata, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Thai sebelumnya dan menyinggung Anda dalam banyak hal. Mohon maafkan saya, Senior Ning. Jika ada hukuman, saya akan menerima semuanya. Mohon maafkan saya, ribuan orang di rumahku. Ayah. Ketika anak-anak Wu Wang Ye melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan ketakutan. Mungkinkah pihak lain datang ke sini untuk memusnahkan seluruh klan? Memikirkan hal ini, mereka semua berlari keluar dan berlutut di depan Ning Ki. Nyonya tertua ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berlutut di samping Marsial Lord. Dia berkata dengan suara rendah, saya meminta Senior Ning untuk memaafkan saya. Pada saat ini, ketika para tetua, pelayan, dan penjaga melihat tuan mereka berlutut, bagaimana mungkin mereka tidak berlutut? Dalam sekejap mata, ratusan orang berlutut di depan Ning Ki. Dari waktu ke waktu, ketika orang-orang bergegas mendekat dan melihat pemandangan ini, mereka pun berlutut di tanah. Pria sejati bisa berdiri tegak dan membungkuh, layak menjadi karakter yang ambisius dan kejam. Mungkinkah kamu mengira aku datang ke Marsial Imperial Manor hari ini untuk membunuh kalian semua? Saya, Ning Beik Suan, bukanlah iblis yang suka membunuh. Ning Ki melirik semua orang dan terkekeh. Ketika Tuan Wu mendengar ini, dia segera menghela nafas lega. Matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan yang hampir tak terlihat. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Senior Ning, apakah ini berarti kamu sudah memaafkanku? Apakah aku memaafkanmu atau tidak, itu terserah kamu. Ning Ki memandang Marsial Lord sejenak dan kemudian berkata dengan tenang. Dia datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jika pihak lain ingin membunuhnya begitu mereka bertemu, Ning Ki tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, sikap pihak lain yang mengakui kesalahannya telah sedikit melunakan hati Ning Ki. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan pihak lain yang mengambil keputusan. Terserah kita. Oh, saya mengerti sekarang. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh senior Ning di masa depan. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkanku. Marsial Lord tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia bereaksi dan dengan cepat menunjuk ke langit dan bersumpah. Jika sumpah serapah berguna, Babi juga akan tahu cara memanjat pohon. Bibir Ning Ki membentuk senyuman mengejek. Kemudian, dia memberi isyarat pada wanita cantik yang berlutut di samping Marsial Lord. Ketika semua orang melihat ini, tubuh mereka sedikit gemetar dan mereka memandang Ning Ki dengan kaget. Mungkinkah orang ini berencana untuk memikirkan hal ini? Anak-anak Marsial Lord semuanya mengungkapkan ekspresi penghinaan. Mereka mengepalkan tangan mereka dan hanya ingin mencabik-cabik Ning Ki. Wanita parubaya itu memandang Ning Ki dengan heran, lalu menatap Marsial Lord. Pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan menatap Ning Ki dengan sedih. Tepat ketika semua orang mengira Ning Ki akan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang buas, Ning Ki hanya menyentuh bibirnya dengan lembut. Setetes serum kebenaran langsung masuk ke mulut wanita parubaya itu. Kemudian, Ning Ki menjentikan jarinya dan setetes serum kebenaran terbang ke mulut Marsial Lord. Ekspresi keduanya berangsur-angsur menjadi lamban. Melihat Ning Ki tidak melakukan apa yang semua orang duga, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, mereka memandang Ning Ki dengan bingung. Hanya beberapa orang yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka sedikit berubah. Saat itu, Ning Ki telah menyelesaikan skandal penindasan terhadap saudara iparnya di kediaman Markis Nagasuci. Masalah ini juga telah menyebar ke seluruh ibu kota, dan banyak orang mengetahui detailnya. Pada saat ini, beberapa orang telah menebak apa yang terjadi antara Marsial Lord dan Nyonya pertama. Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih akan mengirim orang untuk membunuh saya di masa depan? Ning Ki memandang Marsial Lord dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak, kata Marsial Lord dengan ekspresi datar. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka yang tegang segera menjadi rileks. Sangat bagus. Ning Ki tersenyum. Tampaknya sumpahnya sebelumnya tulus. Kemudian, dia memandang wanita parubaya itu, maukah kamu mengirim orang untuk membunuhku di masa depan? Iya. Wanita parubaya itu berkata dengan ekspresi membosankan. Ketika orang-orang dari Marsial Lord mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memandang wanita parubaya itu dengan hati yang kecewa. Ning Ki tersenyum. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia berkata sambil tersenyum, saya berada di battle dan rilem. Bagaimana Anda akan membunuh saya? Racun, pekerjakan seseorang untuk membunuh, temukan naga, iblis, delapan sekte, empat keluarga besar. Selama aku bisa membunuhmu, aku bisa menerima berapapun harganya. Wanita parubaya itu berkata dengan suara yang membosankan. Apakah kamu benar-benar membenciku? Ning Ki tersenyum. Aku sangat membencimu. Kau dan si kecil Dong Fang Hao Ji itulah yang melumpuhkan kultifasi anakku. Jika anakku tidak menjadi murid master di wilayah naga, dia akan menjadi cacat. Saat anakku menerobos ke battle dan rilem, aku akan membiarkan dia membunuhmu secara pribadi. Ketika wanita parubaya mengatakan ini, ada sedikit kesulitan di wajahnya. Ning Ki tahu bahwa efek serum kebenaran akan segera berakhir. Beberapa napas kemudian, tubuh Marsial Lord dan wanita parubaya bergetar saat mereka melihat Ning Ki dengan kaget. Kamu harusnya jelas tentang apa yang baru saja kamu katakan di dalam hatimu, kan? Ning Ki tersenyum dan berkata. Wajah wanita parubaya itu menunjukkan sedikit keputusasaan. Marsial Lord meliriknya dan menghela nafas, nyonya, Anda benar-benar berkepala dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerang, telapak tangannya mengarah ke jantung Ning Ki. Ini karena dia tahu bahwa Ning Ki tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Kamu memang orang yang ambisius, tegas dan kejam. Ning Ki memuji lagi, dia membiarkan telapak tangan pihak lain mengenai jantungnya. Tubuhnya bahkan tidak bergerak dari serangan kekuatan penuh dari puncak Dosun. Apakah battle dan rilem seseorang yang bisa kamu bunuh? Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Ning Ki menatap Marsial Lord dengan nada mengejek. 976. Tidak penting siapa yang datang. Melihat serangan diam-diam Lord Wu Xia Xia dan Ning Beixuan bahkan tidak bergerak sedikitpun, semua orang di istana Kekaisaran Wu berada dalam keadaan panik. Ning Beixuan, aku adalah penguasa Wu dari Kekaisaran Sembilan Negara. Meskipun tingkat kultifasiku tidak setinggi milikmu, jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh Kekaisaran Sembilan Negara. Tuan Wu berkata dengan tenang. Apakah Kekaisaran Sembilan Negara memiliki pejuang pertempuran dan alam? Ning Ki tersenyum. Tidak. Mata Tuan Wu bersinar dengan tatapan yang rumit. Lalu mengapa menurutmu Suheng Tau berani menjadi musuhku karena kamu? Ning Ki tersenyum. Tuan, tidak perlu bicara dengannya. Master Ling Feng di daratan naga juga seorang pejuang pertempuran dan alam. Jika dia berani menyentuh kita hari ini, Ling Feng akan membalaskan dendam kita. Si cantik parubaya tiba-tiba berbicara. Dia memandang Ning Ki dengan kebencian yang tak tertandingi di matanya. Wu Ling Feng pergi ke Dragonsfield lagi. Ada battle dan realm warriors di Dragonsfield. Ning Ki sedikit terkejut. Apa? Apakah kamu takut? Jadi bagaimana jika anda adalah battle dan realm warrior tahap awal? Ada juga battle dan realm warriors yang kuat dan lemah. Saya khawatir kamulah yang paling lemah. Bibir wanita parubaya itu membentuk senyuman mengejek. He hei, jadi apa? Apakah kamu tidak memaksaku untuk menyerangmu? Ning Ki tersenyum. Apakah kamu tidak akan menyerang kami jika aku tidak mengatakan itu? Wanita parubaya itu mencibir. Nyonya, jangan berkata apa-apa lagi. Tuan Wu menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki, Ning Beik Suan, aku mengaku kalah hari ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, beberapa sosok melesat di udara. Mata Raja Bella diri bersinar dengan secerca harapan. Ketika dia mengetahui bahwa Ning Ki datang mengetuk, dia sudah mengirim bawahannya untuk memberi tahu Su Heng Tau. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Apakah itu Ning Beik Suan? Ketika Su Heng Tau melihat Ning Ki, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bawahan yang dikirim oleh Raja Bella diri hanya mengatakan bahwa musuh yang kuat datang untuk menagih hutang dan nyawanya dalam bahaya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu adalah Ning Beik Suan. Jejak kemarahan muncul di matanya. Tuo Badong dan tiga orang lainnya yang datang bersamanya juga sedikit terkejut saat melihat Ning Ki. Kaisar Agung. Tuan Wu membungkuk pada Su Heng Tau. Kaisar, bocah ini ingin membunuh kita. Kami meminta Kaisar Agung untuk menegakkan keadilan bagi Marsial Imperial Manor kami. Ketika wanita parubaya itu melihat Su Heng Tau, dia sangat gembira. Ini. Sedikit keraguan melintas di mata Su Heng Tau, lalu dia mendarat di depan semua orang, menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki, dan berkata, Senior Ning, bagaimana Marsial Imperial Manor menyinggung perasaanmu? Kamu ingin membela dia? Ning Ki berkata dengan ringan. Saya tidak akan berani melangkah maju, tetapi mereka berdua adalah saudara saya. Jika senior ingin mengambil tindakan, tolong beri saya alasan. Su Heng Tau berbisik. Orang-orang di Istana Kerajaan Beladiri belum pernah melihat Kaisar Sembilan Prefektur bertindak begitu patuh. Dalam hati mereka, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan seorang ahli Doudan. Cukup banyak orang yang berfantasi bahwa jika mereka bisa menerobos ke alam Doudan suatu hari nanti, hidup ini tidak akan sia-sia. Mereka berdua menyewa pembunuh untuk membunuhku berkali-kali. Mereka bahkan menyewa Menara Kaisar Putih untuk membunuhku. Katakan padaku, haruskah aku membunuh mereka? Ning Ki tersenyum. Ketika Su Heng Tau mendengar ini, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk bersikap baik hari ini. Dia hanya bisa melihat Tuo Badong dan yang lainnya seolah meminta bantuan. Tuo Badong menghela nafas dalam hatinya. Tidak peduli apapun, Su Heng Tau adalah murid sekte luar dari sekte Serigala Serakah. Anggota klannya terkait erat dengan sekte Serigala Serakah. Jika dia bisa menyelamatkan mereka, dia akan melakukannya. Memikirkan hal ini, Tuo Badong sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, sekte Serigala Serakah akan menjadi pembawa damai dan menghindarkan mereka dari hukuman mati. Sedangkan untuk hukumannya, kamu bisa menghukum mereka sesukamu. Bagaimana? Orang-orang di Marsial Imperial Manor segera menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar akan meminta para penggarap sekte Serigala Serakah untuk memohon kepada mereka. Mereka tidak akan mati hari ini. Kegembiraan melintas di mata Marsial Imperial Manor dan wanita Parubaya. Hati mereka sedikit lega. Sekte macam apa yang dimaksud dengan sekte Serigala Serakah? Itu tentu saja merupakan eksistensi yang tidak lebih lemah dari naga dan iblis. Seorang ahli Do dan tahap awal hanya bisa menjadi sesepuh sekte luar, dan pasti ada eksistensi yang lebih kuat di belakangnya. Menurut pemikiran mereka, bahkan jika Ningki memakan hati beruang dan isi perut macan tutul, dia tidak akan berani menyinggung sekte Serigala Serakah demi mereka. Sekte Serigala Serakah mu ikut campur dalam bisnis semacam ini. Ningki melirik Tuoba Dong. Suhengtau adalah murid sekte luar dari Sekte Serigala Serakah. Anggota klannya secara alami dilindungi oleh Sekte Serigala Serakah. Karena kita telah menghadapi masalah ini hari ini, kita tidak punya pilihan selain campur tangan. Tuoba Dong menghela nafas. Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tuanku telah tiba di Dongsuan dan akan tiba hari ini. Apakah dia memiliki kualifikasi? Ekspresi Tuoba Dong menjadi dingin. Pantas saja kamu berani turun tangan hari ini. Ternyata pendukungmu datang. Ningki terkekeh. Ekspresi Tuoba Dong dan tiga lainnya sedikit berubah. Apa yang dikatakan Ningki benar? Kalau tiga hari yang lalu, mereka tidak akan berani campur tangan dalam masalah ini. Namun, Tuan mereka akan tiba hari ini. Dengan metode Tuan mereka, keberadaan yang baru saja melangkah ke tahap awal alam Dou dan tidak layak untuk diperhatikan. Selain itu, ada pesan dari pihak lain yang mengatakan bahwa kakak senior Wenren dan Tuan mereka akan berkumpul. Itu berarti dua ahli Dou dan tahap awal. Namun, tidak masalah siapa yang datang jika aku, Ningba Iksuan, ingin membunuh seseorang. Setelah Ningki mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka hanya bisa melihat kekuatan hukum yang kuat keluar dari tubuhnya. Raja Wu dan wanita Parubaya, yang paling dekat dengannya, masih memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka langsung membusuk. Dengan angin sepoi-sepoi, mereka berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Anda. Wajah Su Heng Tau menunjukkan sedikit kemarahan. Ayah. Putra dan Putri Raja Wu meraung sedih. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan kebencian, seolah-olah mereka ingin menggunakan mata mereka untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Kamu benar-benar tidak peduli dengan sekte serigala serakah. Tuo Badong berkata dengan dingin. Dia awalnya mengira Ningki akan berhenti setelah membunuh mereka berdua. Pada akhirnya, kekuatan hukum tidak berhenti dan langsung menelan ratusan orang yang hadir. Su Heng Tau, Tuo Badong, dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget saat orang-orang ini berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Halamannya tampak seperti ditutupi lapisan tipis bubuk plester. Su Heng Tau kaget dan marah. Dia tidak berani bertindak saat itu juga dan hanya bisa menundukkan kepalanya perlahan. Ningki melirik mereka dengan senyum tipis dan berjalan keluar dari istana kekaisaran bela diri dengan tangan di belakang punggung. Empat kakak senior. Melihat Ningki pergi, Su Heng Tau buru-buru melihat ke arah Tuo Badong dan yang lainnya. Saudara muda Su, guru akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Tuo Badong berkata dengan dingin. Terima kasih, empat kakak senior. Su Heng Tau mengertakkan gigi dan mengangguk. Apakah kamu dengar, Ning senior pergi ke istana kerajaan bela diri. Pasangan kerajaan bela diri dan anak-anak mereka semuanya tewas di tangannya. Ada beberapa ratus orang di dalam istana, dan selain mereka yang berada di luar, tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Cek cek, siapa yang meminta Raja Wu menyewa seorang pembunuh untuk membunuh senior Ning? Ini adalah retribusi. Orang-orang yang menyinggung senior Ning tidak akan bisa tidur. Cu Sian dan yang lainnya mengepung Su Chen saat mereka berjalan di jalanan ibu kota. Telinga mereka terus mendengar informasi tentang Ningki, dan wajah mereka pucat. Cu Sian, senior Ning apakah itu Ningbaixuan? Sembilan ratus tujuh puluh tujuh. Magang. Seharusnya itu dia. Cu Sian juga sedikit ragu. Dia dengan santai menarik seorang pejalan kaki dan bertanya. Setelah mengetahui bahwa senior Ning memang mengacu pada Ningki, wajahnya menjadi semakin pucat. Dou dan Alam, apakah Ningbaixuan telah mencapai ranah Dou dan Dongfang Lingdong dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Menarik. Tak disangka Dongsuan bisa menghasilkan ahli seperti itu. Di mana dia sekarang? Saya ingin mengunjunginya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Su Chen. Tuan muda Su Chen, apakah Anda akan mengunjunginya? Ketika Cu Sian dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Su Chen terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Saya ingat sekarang. Saya mendengar bahwa kalian memiliki hubungan keluarga dengannya. Saya mendengar bahwa leluhur ras Anda ditekan oleh Ningbaixuan. Tidak masalah. Dunia telah berubah dan situasi benua berbeda dari sebelumnya. Selama dia tahu bahwa saya adalah murid keluarga Su, dia pasti akan menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saat itu, saya bahkan dapat membantu Anda menanyakan keberadaan leluhur keluarga Anda. Dongfang Lingdong, tanyakan sekeliling dan lihat di mana Ningbaixuan berada. Dongfang Lingdong menganggup dan berjalan menuju beberapa petani di jalan. Semua orang sedikit cemas. Su Chen jelas berusaha merekrut Ningki. Jika Ningki juga bergabung dengan klan Su, maka sembilan klan super akan semakin kehilangan statusnya. Tuan Su Chen, jika Anda mampu merekrut ahli dou dan tahap awal untuk keluarga Su kami, kepala keluarga pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. Dua pria berotot berdiri di samping Su Chen. Mereka adalah penjaga binatang iblis yang dikirim oleh kakak laki-laki Su Chen. Sepanjang jalan, Cu Xian dan yang lainnya agak takut pada kedua pria ini. Sebelum dunia berubah, makhluk seperti itu adalah kaisar binatang iblis terkemuka. Belum lagi mereka, bahkan para leluhur klan mereka pun tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Namun, keberadaan seperti itu telah diatur untuk menjadi penjaga di samping dou zun bintang satu seperti Su Chen. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa kuat klan Su. Hui, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ini salah Hui karena terlalu banyak bicara. Pria kekar itu menyeringai. Hui memandang Su Chen dengan tatapan jijik. Jika Su Chen tidak memiliki garis keturunan keluarga Su, mengapa dia, binatang iblis peringkat sepuluh puncak yang memiliki hukum yang kental, dikirim ke tempat terpencil dan terpencil seperti itu? Jika saya masih dalam klan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki benda suci itu. Benda itu berisi hukum petir. Jika saya dapat memahami satu atau dua di antaranya, saya rasa saya akan mampu untuk menerobos ke alam dou dan Hui berpikir dengan sedikit ketidakpuasan. Iya, Sekte Klaut Rising memiliki beberapa properti di ibu kota, Ning Beixuan tinggal di salah satunya. Dongfang Lingdong berjalan cepat ke sisi Zhu Chen dan berbisik. Ayo pergi. Zhu Chen tersenyum. Di halaman kecil. Karena sudah lama tidak ada yang membersihkan tempat itu, tempat itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Ningqi dengan lembut melambaikan tangannya dan hukum es langsung menyapu, menyelimuti segala sesuatu di halaman kecil. Setelah beberapa saat, debu dan sarang laba-laba membeku menjadi bubuk. Sedangkan untuk meja dan kursi di bawahnya tidak rusak sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, halaman kecil itu menjadi benar-benar baru. Dong-dong. Seseorang mengetuk pintu. Ningqi mendongat dan meraih udara. Pintu terbuka secara otomatis. Pangeran ke-13, yang berdiri di depan pintu, memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Di belakangnya ada sekelompok pemuda dan pemudi yang wajahnya juga berubah drastis. Ada lebih dari 20 orang, dan banyak dari mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Senior, Senior Ning, saya harap Anda tidak keberatan dengan kunjungan mendadak saya kali ini. Pangeran ke-13 tidak berani masuk. Dia hanya berdiri di depan pintu dan menangkupkan tangannya ke arah Ningqi. Pangeran ke-13, silakan masuk. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Senior Ning. Mata pangeran ke-13 bersinar kegirangan saat dia berjalan masuk dengan cepat. Sekelompok pria dan wanita muda di belakangnya merasa lega. Mereka benar meminta bantuan pangeran ke-13. Setelah mengetahui bahwa Ningqi telah muncul kembali di dunia pugilistik dan telah mencapai alam dou dan, para pemuda dan pemudi sangat ingin mengunjungi Ningqi. Namun, tidak banyak orang di ibu kota yang memiliki hubungan baik dengan Ningqi. Mereka tidak bisa bertanya kepada Golden Saga of the Heaven Secret Institute. Kasim tingkat ketiga, Dongfang Hauji, tidak berada di ibu kota. Mereka mendengar bahwa Ningqi tersenyum pada pangeran ke-13 di restoran Yunwu, jadi mereka ingin mengajak pangeran ke-13 untuk berkunjung. Bahkan jika Ningqi tidak ingin bertemu mereka, dia tidak akan menyalahkan mereka. Pangeran ke-13 sudah memiliki rencana ini, jadi dia mengikuti arus. Kenyataan membuktikan bahwa mereka benar. Semua orang duduk di ruang tamu. Ningqi duduk di kursi utama dan tersenyum pada semua orang. Aku satu-satunya di sini, jadi aku tidak bisa menyajikan teh apapun untukmu. Tolong jangan pedulikan aku. Terkesiap. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka, dan mereka sangat terkejut. Bukankah Ningbaixuan sangat sombong? Dia baru saja membunuh beberapa ratus orang dari Marsial Imperial Mansion, tapi dia tidak terlihat sombong sama sekali. Ning senior, kamu pasti bercanda. Pangeran ke-13 dengan cepat menangkupkan tangannya. Aku sudah bersikap kasar dengan datang ke sini. Beraninya aku minum teh. Pangeran ke-13, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun setelah pertempuran itu, kan? Ningqi tersenyum dan berkata. Sedikit nostalgia muncul di mata pangeran ke-13. Memang sudah lebih dari lima tahun. Dalam pertarungan itu, aku bersenang-senang mengalahkanmu. Kamu juga tidak menggunakan statusmu sebagai pangeran untuk menekanku. Jadi, jika kamu punya permintaan, kamu bisa mengajukannya. Selama aku, Ning, bisa memenuhinya. Itu, aku akan membantumu. Ningqi tersenyum. Semua orang memandang pangeran ke-13 dengan iri dan cemburu. Sedikit kejutan muncul di mata pangeran ke-13. Dia bertanya tanpa sadar, Senior Ning, apakah kamu serius? Setelah mengatakan ini, dia tahu bahwa kata-katanya agak kasar. Saat dia memikirkan cara memperbaikinya, Ningqi tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Kalau begitu, Senior Ning, bisakah? Bisakah aku menjadi muridmu? Pangeran ke-13 bertanya dengan hati-hati. Kamu ingin menjadi muridku? Sudut bibir Ningqi sedikit melengkung. Dongfang Hauji dan aku berasal dari generasi yang sama. Jika kamu menjadi muridku, kamu harus memanggil Kasim tingkat ketiga ini, Paman Beladiri ketika kamu melihatnya di masa depan. Tidak apa-apa. Jika Senior Ning mau menerimaku sebagai muridnya, aku bisa memanggilnya Paman Beladiri sepuluh ribu kali atau bahkan seratus ribu kali. Pangeran ke-13 berlutut di depan Ningqi tanpa ragu-ragu. Bersujud sembilan kali, dan kamu akan menjadi muridku. Ningqi tersenyum tipis. Pangeran ke-13 sangat gembira. Dia melakukan koutau sembilan kali, menciptakan lubang kecil di tanah di depannya. Para pemuda yang datang bersama Pangeran ke-13 dipenuhi rasa cemburu. Mereka baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika terdengar tawa keras dari luar. Apakah Ningbaixuan ada di dalam? Saya Zuchen dari keluarga Su. Saya di sini untuk berkunjung. Keluarga Su. Keluarga Su dari empat keluarga besar. Ekspresi semua orang menjadi dingin saat mendengar ini. 978. Sekelompok orang mengantar Zuchen ke ruang tamu. Ketika Cusian dan yang lainnya melihat Ningbaixuan duduk di ujung meja, ekspresi mereka berubah. Apakah kamu Ningbaixuan? Zuchen tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Ada pun Pangeran ke-13 dan yang lainnya, dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Hu Yi dan Hu Er mengikuti di belakang Zuchen dan menatap Ningki dengan hati-hati. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ketika orang banyak mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka yang merasa bahwa Ningki tidak bersikap apapun sama sekali merasakan badai di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari Ningbaixuan, dia masih sangat sombong, atau dia belum pernah mendengar tentang Klansu. Berani sekali kamu. Siapa tuanmu? Kamu berasal dari sekte mana? Tahukah Anda identitas orang yang Anda ajak bicara? Hu Yi berteriak dengan marah. Ningbaixuan, tidak aneh jika kamu belum pernah mendengar tentang Klansu. Satu naga, satu iblis, sembilan istana dan delapan sekte, empat klan utama. Klansu adalah salah satu dari empat klan utama. Zuchen tersenyum. Jejak ejekan muncul di matanya saat dia menunggu permintaan maaf Ningki. Saat semua orang mengira sikap Ningki terhadap Zuchen akan berubah seketika, Ningki tetap duduk dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, keluar. Ekspresi Zuchen sedikit berubah saat dia memaksakan senyum. Apa yang baru saja Anda katakan? Tuli, saya meminta Anda untuk keluar. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan muda Zuchen, orang ini sangat sombong. Kita harus keluar dulu. Dia tidak akan memberikan muka kepada siapapun ketika dia menjadi gila. Seorang pemuda yang berdiri di belakang Zuchen berkata dengan lembut. Dia adalah murid klan Tuoba. Sepertinya klan Zuchen tidak akan bisa merekrut Ningki. Haha. Mata Dongfang Lindong dan yang lainnya berkedip-kedip dengan sedikit kegembiraan yang sulit dideteksi. Kamu adalah Ningbaixuan. Saya mendengar bahwa Anda telah menerobos ke dan Battle Realm. Tahukah Anda berapa banyak orang seperti Anda di klan Zuchen? Zuchen menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya bertemu dengan tatapan Ningki. Meskipun ada sedikit kemarahan di hatinya, seorang ahli Dou dan Realm untuk direkrut. Bagaimanapun, dia hanya dianggap sebagai anggota cabang klan Su. Hanya ada tiga leluhur di cabangnya yang merupakan ahli pertempuran tahap awal dan alam. Bahkan tidak ada ahli pertempuran dan Realm tahap tengah. Jika dia bisa merekrut kembali ahli pertempuran dan Realm, kontribusinya akan cukup untuk menukar kualifikasi memasuki objek ilahi beberapa kali. Oh, berapa banyak orang seperti saya di keluarga Su. Ningki tersenyum. Alangkah baiknya jika dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami lebih banyak tentang keluarga Su. Ketika Zuchen melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit arogansi. Ia berkata dengan acu-ta'acu, klan Zuku, sebagai klan nomor satu di daratan Sangu, memiliki tidak kurang dari 30 ahli ranah Dou dan tahap awal dan 4 ahli ranah Dou dan tingkat menengah. Klan Zuku juga memiliki leluhur penyendiri yang pernah hidup selama lebih dari 30 ribu tahun dan sudah menjadi ahli tahap akhir Dou dan Realm. Hai! Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Bahkan Cusian dan yang lainnya pun sama. Meskipun mereka telah tunduk pada klan Zuu, mereka tidak memiliki pemahaman rincin tentang kekuatan klan Zuu. Sekarang setelah Zuchen menyebutkannya, itu sudah cukup mengejutkan semua orang. Sebenarnya ada sebanyak 30 ahli tahap awal Dou dan Realm. Bahkan ada 4 ahli tahap menengah dan patriark alam Dou dan tahap akhir. 30 ribu tahun. Konsep macam apa ini? Warisan 9 klan besar baru berusia puluhan ribu tahun. Semua orang tahu bahwa batas atas umur Dou D adalah lebih dari 4 ribu tahun. Ini sudah dianggap abadi di klan manusia. Klan manusia yang memiliki garis keturunan klan iblis kuno yang khusus akan memiliki umur yang sedikit lebih lama. Namun, hingga saat ini, tidak ada seorang pun di negeri Dongsuan yang pernah hidup selama 10 ribu tahun. 30 ribu tahun sungguh merupakan angka yang tak terbayangkan. Kemungkinan besar jika klan Zuu menggunakan 10 persen kekuatan mereka, mereka akan mampu menyapu ke 4 negeri. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan klan Zuu saya? Zuchen tersenyum tipis sambil menatap Ningki. Dia percaya bahwa seorang ahli Dou dan Realm dari desa terpencil tidak akan mampu menolak godaannya. Klan Zuu ingin merekrut Ningki. Saat itulah semua orang bereaksi saat mereka melihat Zuchen dengan heran. Maaf, aku tidak tertarik dengan klan Zumu. Kamu boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya dan berkata. Wajah Zuchen langsung berubah dingin. Dia telah mengatakan banyak hal dan menunjukkan kekuatan klan Zuu. Namun, pihak lain masih bersikap seperti itu. Jelas sekali bahwa dia meremehkannya. Seperti yang diharapkan dari Ning Beixuan yang tidak menjadi gila. Sekelompok bangsawan yang datang bersama pangeran ke-13 tiba-tiba teringat pertempuran antara Ningki dan pangeran ke-13. Setelah pertempuran, Ningki diberi julukan Kaisar Pedang Setan Gila. Julukan ini tidak menyebar selama Ningki membuat terobosan demi terobosan dan dilupakan oleh semua orang. Namun, mereka merasa julukan ini paling cocok untuk Ningki. Ning Beixuan, apakah kamu meremehkan klan Zuku? Zuchen berkata dengan dingin. Bisakah kamu mewakili klan Zuu? Kamu datang tanpa diundang dan tidak tahu sopan santun. Jika semua orang di klan Zuu Anda seperti Anda, maka saya memang akan meremehkan klan Zuu Anda. Ningki berkata dengan lemah. Sudah berakhir, dia akan menaruh dendam pada klan Zuu. Untungnya, aku tidak menganggapnya sebagai tuanku. Pangeran ke-13 sedang dalam masalah. Sebagai murid Ningbeixuan, dia tidak akan bisa melarikan diri jika klan Zuu menyerang. Banyak orang terlihat lega di mata mereka. Berani sekali kamu, seorang penggarap alam dou dan tahap awal berani berbicara omong kosong seperti itu. Mata huyi dan hu'er dipenuhi amarah. Kalian berdua adalah binatang iblis yang berubah bentuk. Namun kalian bersedia menjadi penjaga anak ini. Apa hak kalian untuk berbicara denganku? Enyah. Mata Ningki menjadi dingin saat dia dengan lembut melambaikan tangannya. Kekuatan hukum yang dahsyat langsung membombardir mereka berdua. Keduanya hanya sempat berteriak sebelum diterbangkan. Mereka mendobrak pintu halaman dan berguling-guling di jalan. Eh, apa yang terjadi di sini? Sepertinya itu adalah kediaman senior Ning. Apakah mereka di sini untuk mencari masalah? Orang-orang yang lewat di jalan dengan rasa ingin tahu berkumpul. Ningbeixuan, tidak memberiku wajah apapun. Zuchen memandang Ningki dengan dingin dan berkata sambil mengertakkan gigi. Cusian dan yang lainnya diam-diam senang. Pada titik ini, Ningki tidak mungkin direkrut oleh klansu. Dalam waktu singkat, tindakannya hari ini akan sampai ke telinga klansu. Pada saat itu, tentu saja akan ada seorang ahli yang akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah Zuchen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut tetapi hatinya sudah mulai bergetar. Penggarap alam dodan yang mengabaikan klansunya adalah orang yang benar-benar menakutkan. Jika dia menjadi gila dan membunuhnya, dia tidak akan tahu bagaimana klansu akan membalas dendam di masa depan. Erem, kami juga akan pamit. 979. Selamat tinggal, Tuobayin. Pada saat yang sama, dua sosok tiba di depan penginapan Yunwu. Suhengtau, Sarjana Langit dan Bumi, Tuobadong, dan Dingling telah menunggu lama. Mereka segera naik menyambut kedua sosok itu. Salam, Guru, Kakak Senior Wenren. Tuobayin mengangguk, saya telah menerima pesan Anda. Di samping Tuobahuan berdiri seorang pemuda tampan. Pandangannya langsung tertuju pada Dingling. Ekspresi Dingling sedikit bersemangat, dan pipinya memerah. Sulit bagimu selama ini. Wenren Muyue tersenyum pada Dingling. Tidak, tidak apa-apa. Dingling berkata dengan lembut. Aku akan membawamu ke Sekte Serigala Serakah setelah ini selesai. Wenren Muyue tersenyum. Dingling sangat bersemangat. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa pil pencarian bumi telah dicuri. Ekspresinya berubah suram. Tuan muda Wenren, pil pencarian bumi yang Anda berikan kepada saya telah dicuri. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sendiri. Siapapun yang mencuri pil itu akan menanggung akibatnya. Wenren Muyue tersenyum. Di mana Ningbaixuan sekarang? Tuobayin melirik Wenren Muyue dan Dingling sebelum bertanya pada Tuobah Dong dan yang lainnya. Tuan, aku akan membawamu menemuinya. Bibir Tuobah Dong melengkung. Suhengtau mengepalkan tangannya. Dengan bantuan Tuobayin, Ningbaixuan tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli betapa sombongnya dia. Aku telah menyinggung Klansu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Masih belum terlambat jika kamu pergi sekarang. Ningki memandang Pangeran ke-13 dan tersenyum. Pangeran ke-13 berkata dengan tekat, Sejak aku menjadi murid guru, secara alami aku akan berbagi kehormatan dan aib. Apa yang perlu ditakutkan bahkan ketika menghadapi Klansu? Tidak buruk. Aku tidak salah menilaimu. Aku tahu kamu berbeda dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan khawatir, budidaya Zuchen tidak tinggi dan dia dikirim ke Dongsuan. Aku khawatir statusnya di Klansu juga tidak tinggi. Selama Klansu tidak bodoh, mereka tidak akan menjadikanku musuh hanya karena bajingan. Ningki terkekeh. Tuan itu bijaksana. Pangeran ke-13 menyadari dan bahkan lebih terkesan oleh Ningki. Siapa nama umumu? Ningki bertanya. Su Hongwen. Kata Pangeran ke-13. Pada saat ini, kerumunan yang semula pergi tiba-tiba kembali ke tempat mereka datang. Ningki mengerutkan kening dan mendongak, hanya untuk melihat wajah familiar berjalan masuk bersama Tuoba Dong dan yang lainnya. Zuchen dan yang lainnya juga mengikuti di sampingnya. Ayah. Ketika Su Hongwen melihat Su Hengtau, ekspresinya menjadi agak tidak wajar. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Hengtau sedikit mengernyit. Setelah melirik Tuoba Sun, dia menatap Su Hongwen. Putramu telah mengambil Senior Ning sebagai tuanku. Su Hongwen berbisik. Apa? Su Hengtau melompat ketakutan, dan kemudian menjadi marah. Bagaimana kamu bisa mengakui dia sebagai tuanmu? Cepat pergi ke sini. Jika di lain waktu, Su Hengtau tidak hanya tidak akan marah, dia malah akan sedikit bahagia. Jika putranya dapat mengakui Ahli Dou dan Rilem sebagai tuannya, masa depannya tentu saja akan cerah. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tuoba Sun dan Wenren Muyue keduanya hadir. Jika mereka melihat putranya mengakui dia sebagai tuannya, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Su Hongwen sedikit terkejut. Dia mengira Su Hengtau telah mengembangkan prasangka terhadap Ningqi karena insiden di Istana Kekaisaran Wu. Namun, menurut pendapatnya, Istana Kekaisaran Wu hanyalah cabang jauh dari keluarga Su. Dalam hal senioritas, mereka memiliki perbedaan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Ayahnya seharusnya tidak menghentikannya untuk mengakui Ningqi sebagai tuannya karena hal ini, bukan. Ayah, inilah yang terjadi. Su Hongwen membuka mulut untuk menjelaskan. Su Hengtau berteriak dan menyela Su Hongwen. Jika kamu tidak datang hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Di masa depan, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Su. Banyak orang yang terlihat sombong di mata mereka. Su Hongwen sedikit terkejut lalu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tidak tertarik pada tahta. Jika aku tidak ingin menjadi pangeran, biarlah. Sikapnya sangat tegas dan langsung mengejutkan semua orang. Dasar anak tidak berbakti. Su Hengtau sangat marah. Baiklah, mundur. Tuo Basuan meliriknya dengan tidak sabar. Melihat ini, Su Hengtau sedikit terkejut dan segera menutup mulutnya. Lalu, Tuo Basuan tersenyum dan menatap Ningki. Kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun. Aku tidak menyangka kamu sudah mencapai alam pertarungan Pil. Jejak keserakahan muncul di matanya. Menurutnya, kecepatan kultifasi Ningki yang mengerikan pasti karena garis keturunan suku surgawi. Jika dia bisa merebut garis keturunan ini dari Ningki, maka dia juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di alam pertarungan Pil tingkat lanjut. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kehidupan abadi. Memikirkan hal ini, cara dia memandang Ningki menjadi lebih berapi-api. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli alam pertarungan Pil yang tersembunyi di Dongsuan. Zhu Chen, yang berdiri di samping, memiliki sedikit kontemplasi di matanya. Di depan pintu, dia bertemu Tuobasuan dan Wenren Muyue. Setelah Hui dan Hu Er diingatkan, dia tahu bahwa keduanya juga ahli dalam alam pertarungan Pil. Tentu saja, dia ingin merekrut mereka. Ketika dia menyebutkan nama keluarga Zhu, reaksi keduanya berbeda dari reaksi Ningbaixuan. Mereka tidak hanya mengundangnya untuk tinggal hari, tetapi mereka juga mengungkapkan bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan keluarga Zhu. Apakah kamu terkejut? Ningki memandang Tuobasuan dengan senyum tipis. Matanya bertabrakan dengan mata Wenren Muyue di udara. Mata Wenren Muyue membawa sedikit tatapan tajam. Hanya dengan pandangan sekilas, Ningki dapat mengetahui kekuatan Tuobasuan dan Wenren Muyue. Aura Tuobasuan tidak terlalu kuat. Ia jauh lebih lemah daripada orang-orang seperti Wu Guodong. Ningki memperkirakan bahwa dia hanya memadatkan lebih dari seratus hukum. Adapun Wenren Muyue, auranya bahkan lebih lemah daripada aura Tuobasuan. Jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh keduanya. Ningki berkata dalam hatinya. Terkejut. Jejak rasa dingin muncul di mata Tuobasuan. Sejujurnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dulu ketika tubuh Ningki berubah, hal itu telah merangsang sebagian dari keinginan yang ditinggalkan oleh orang itu. Tuobasuan tahu bahwa tidak akan terlalu sulit bagi Ningki untuk menerobos ke alam pertarungan pil. Bagaimanapun juga, alam pertarungan pil. Bahkan ahli rilem kehidupan abadi seperti semut di depannya. Jika aku memberi anak ini beberapa tahun lagi, dia mungkin akan menerobos ke tahap tengah dari alam pertarungan pil atau bahkan tahap akhir dari alam pertarungan pil. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Jika dia rusak melaluinya, aku hanya bisa menyerahkan manfaatnya di hadapanku dan membiarkan orang-orang tua di sekte itu memakannya. Tuobasuan berpikir dalam hatinya. Apakah kamu mencuri buku kehidupan dan kematian menara Yunwu? Wenren Muyue tiba-tiba bertanya. Dingling, yang berada di sampingnya, menatap Ningki. Jumlah penonton terus bertambah. Setelah negara-negara besar menerima berita itu, mereka semua bergegas. Saat ini, meskipun hanya 50 hingga 60 orang yang berdiri di halaman Ningki, ada ribuan pasang mata yang menatap situasi di luar. Mendengar perkataan Wenren Muyue, mereka sedikit terkejut. 980. Mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Buku kehidupan dan kematian yang dirumorkan telah dicuri olehnya. Benar saja, itu adalah senjata ajaib dan berhubungan dengan keduanya. Mata Zuchen berbinar saat dia menatap Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Ningki tidak akan bisa main-main kali ini. Kudengar keduanya adalah pembangkit tenaga listrik battle dan dari sekte Serigala Serakah. Salah satunya adalah pemilik buku kehidupan dan kematian. Benarkah itu? Sekitar 80% hingga 90%. Kak, kami tidak mengkhawatirkan apapun. Dia mungkin telah kembali dan menjadi seorang kultifator pertempuran dan, tetapi dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Dia pasti akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Hei Sui Aolong memandang Ningki dengan mengejek dan berkata dengan suara rendah. Hei Sui Yunsi berdiri di sampingnya. Dia memandang Ningki dengan tenang dan mengirimkan suaranya kepadanya, belum tentu. Hasilnya mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan sampai akhir. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Hei Sui Aolong mengerutkan bibirnya. Sekte Serigala Serakah. Saya tidak menyangka kekaisaran sembilan negara memiliki sekte seperti itu dengan seorang kultifator battle dan pangeran ke-13 sudah berlebihan hari ini. Tidak peduli seberapa kuat Ningbaixuan, tidak mungkin dia mengalahkan dua kultifator battle dan pada saat yang sama, bukan? Mubai berbisik kepada Mu Juner di belakang Rajamu. Sulit untuk mengatakannya. Mu Juner menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin dapat mendengar transmisi suara Anda. Jangan bicara. Ya. Mu Bai kaget dan mengangguk. Di kejauhan, banyak orang dari Marcus Mansion telah tiba. Duan Juntian dan saudara-saudaranya termasuk di antara mereka. Mereka lebih mengkhawatirkan Ningki. Leng Mei, ku dengar kamu berteman dengan senior Ning. Apakah itu benar? Seorang wanita dari klan Duan bertanya pada Duan Leng Mei yang berdiri di sampingnya. Duan Leng Mei sedikit terkejut. Dia mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia memang pernah berinteraksi dengan Ningki sebelum dia menjadi terkenal. Duan Juntian mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya menusuk jauh ke dalam dagingnya. Jika bukan karena Ningki, Duan Leng Mei akan menjadi wanitanya. Sayangnya, basis budidaya Ningki meroket setiap kali dia melihatnya. Dia hanya bisa menyembunyikan kebencian di hatinya. Eh, seseorang di sini lagi. Tiga kaisar naga. Mereka akhirnya tiba. Banyak naga yang hadir langsung mengenali identitas pendatang baru dari auranya. Permaisuri naga kuno purba, permaisuri naga kuno surgawi, dan permaisuri naga kuno raksasa perlahan mendarat di halaman. Di belakang mereka ada sekelompok naga yang berubah bentuk dengan basis budidaya berbeda. Ada kaisar naga, Sagenaga, dan Raja Naga. Ningki pernah melihat dua di antaranya sebelumnya. Mereka adalah primordial Li dan primordial Xiao. Ketika ketiga kaisar naga melirik cendikiawan langit dan bumi, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ketika mereka melihat Tuoba Suang dan Wenren Muyue, mereka langsung terintimidasi oleh aura hukum di tubuh mereka. Kalian berdua. Kaisar naga kuno purba bertanya dengan bingung. Mereka bertiga berkumpul karena mereka mendengar bahwa Ningbaik Suang telah mencapai alam dan dou. Selain itu, mereka telah melihat tubuh asli Little Six di Cloud Rising Sec. Mereka bertiga telah memutuskan untuk menyelesaikan dendam mereka dengan Ningki apapun yang terjadi. Akan lebih baik jika mereka bisa menjalin hubungan dengan Little Six. Namun, yang mengejutkan mereka adalah cendikiawan langit dan bumi juga ada di sini. Selain itu, ada juga dua penggarap alam dou dan yang belum pernah mereka dengar. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tuoba dong menegur dengan tidak sopan. Anda. Kaisar naga kuno primordial hampir kehilangan kesabarannya ketika dia tiba-tiba melihat setengah senyuman cendikiawan langit dan bumi. Jantungnya berdetak kencang. Benar saja, dia merasakan jejak aura kekuatan hukum dari Tuoba dong. Orang ini juga seorang dodi yang telah memahami kekuatan hukum, sama seperti sarjana langit dan bumi. Kaisar naga kuno purba dan kaisar naga purba-purba saling memandang dan segera mengambil keputusan. Mereka menarik kaisar naga kuno purba ke samping. Tatapan primordial ancient Xiao tertuju pada Ningki. Ekspresinya sedikit jelek. Saat itu, dia telah dikalahkan oleh anak ini dan kehilangan tempat pertamanya di peringkat naga. Kejadian ini menyebabkan statusnya di suku naga kuno purba anjok. Dia awalnya berencana untuk berkultivasi dengan keras sebelum membalas dendam, tapi dia tidak menyangka Ningki telah mencapai alam dan do. Kalian juga di sini. Chu Feng telah membawa sekelompok murid klan Chu setelah mendengar berita itu. Mereka kebetulan bertemu dengan Yuan Kong Ming, yang juga diikuti oleh sekelompok murid klan Yuan. Di masa lalu, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan mengasuh anak seperti ini. Namun, sembilan klan besar berbeda dari sebelumnya. Setiap cabang pada dasarnya telah bubar. Meski disebut klan, sebenarnya mereka sudah bubar. Dia di sini juga. Yuan Kong Ming memandang ke samping dengan acuh tak acuh. Chu Feng menoleh dan melihat Dongfang Yu Luo terbang sendirian. Omong-omong, sejak kejadian setahun yang lalu, dia seharusnya menjadi orang yang hidup paling nyaman di generasi sembilan klan besar kita. Karena hubungannya dengan Dongfang Hauji, tidak ada seorang pun di klan yang berani mempersulit keadaan. Dia, siapa yang tahu jika Dongfang Hauji akan memanggil Ningbaixuan untuk membunuhnya. Kata Chu Feng dengan iri. Dongfang Yu Luo datang ke depan mereka berdua dan melihat ke halaman kecil. Apa yang telah terjadi? Kami juga baru saja tiba. Kami hanya mendengar bahwa pihak lain adalah kultifator dan dou rilem dari sekte Serigala Serakah. Tahukah Anda tentang buku kehidupan dan kematian? Itu seharusnya menjadi senjata ajaib dari sekte Serigala Serakah. Hem, itu adalah senjata yang melampaui senjata pertarungan kelas atas peringkat surga. Ia memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Tampaknya Ning, Ningbaixuan mencuri buku kehidupan dan kematian, dan pihak lain datang mencari kami. Kata Chu Feng. Apakah kamu tahu di mana Dongfang Hauji sekarang? Yuan Kongming tiba-tiba bertanya. Dongfang Yu Luo menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu. Jika kamu ingin tahu, tanyakan sendiri padanya. Dia mengacu pada Ningqi. Senyuman pahit muncul di wajah Yuan Kongming. Dengan statusnya saat ini, beraninya dia bertanya pada Ningqi. Di halaman, Wenren Mu Yue memandang Ningqi dengan senyum tipis. Kenapa kamu tidak berani menjawab Kitab Kehidupan dan Kematian? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ningqi dengan kasar memotongnya. Buku Kehidupan dan Kematian yang apa? Itu hanyalah senjata ajaib tingkat rendah, pil pencarian bumi. Apakah kamu takut aku tidak memahamimu? Ekspresi Wenren Mu Yue sedikit berubah, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dingling berkata dengan tegas, Tuan Muda Wenren, dia pasti telah mencurinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui nama asli dari Buku Kehidupan dan Kematian? Jadi, Kitab Kehidupan dan Kematian adalah senjata ajaib tingkat rendah. Pil pencarian bumi. Orang-orang di tempat kejadian segera menyadari. Jadi, pil pencarian bumi benar-benar dicuri olehmu. Wenren Mu Yue memandang Ningqi dengan dingin. Itu bukan mencuri, kan? Antar penggarap hanya bisa dikatakan mengambil, bukan mencuri. Ningqi tersenyum acuh tak acuh. Uh, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang Iblis Gila. Untuk bisa mengatakan ini dengan percaya diri, tidak ada orang lain di Dong Xuan yang seperti dia, kan? Akan ada pertunjukan yang bagus. Sekte Serigala Serakah mungkin tidak lebih lemah dari naga dan iblis. Bisakah Ningbaixuan benar-benar bertarung melawan mereka? Serahkan pil pencarian bumi dan ikuti aku kembali ke Sekte Serigala Serakah. Wenren Mu Yue berkata dengan dingin. Aku tidak memilikinya, tapi aku menginginkan nyawaku. Mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Terima kasih telah menonton!